Menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Ayo ingat kembali sila keempat dan kelima Pancasila. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Contoh pengamalan sila keempat dengan teman bermain yaitu berdiskusi sebelum bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara atil. Contoh pengamalan sila kelima dengan teman bermain yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Satu, isilah titik-titik berikut dengan tepat. A. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu? Apa bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, bunyi sila kelima Pancasila. Apa bunyi sila kelimanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Dalam musyawarat, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. D. Kamu sedang berkumpul dengan teman-temanmu. Kamu membawa rati cukup banyak. Maka yang akan kamu lakukan adalah membaginya secara adil. Untuk nomor dua dan nomor tiga bisa dicoba untuk dikerjakan sendiri. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.